Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun anda berada Kembali lagi bersama kami Pelikad Jaya Channel Kali ini kita akan belajar untuk Bagaimana cara menggandakan objek pada foreign draw Namun sebelum sahabat-sahabat menonton lengkap video kami Silahkan subscribe Kemudian pilih tombol like apabila video kami bermanfaat Dan silahkan komen agar channel kami terus berkembang Baik sahabat-sahabat kita akan belajar untuk bagaimana cara menggandakan objek Yang pertama kita membuat objek terlebih dahulu Kita misalkan membuat objek buah lingkaran Buah lingkaran seperti ini Lingkaran ini akan kita gandakan Yang pertama dengan cara yaitu Klik kanan di objek Kemudian pilih copy Kemudian klik kanan di luar objek Kemudian di luar Kemudian pilih paste Maka secara otomatis objek ini sudah tergandakan Namun posisinya menumpuk di satu objek Kita pisahkan Cara yang kedua yaitu dengan cara Kontrol D Kita pilih objek Yang kedua yaitu kontrol D Tekan kontrol dan tekan huruf D Maka secara otomatis ini objeknya akan tergandakan Di copy Kita tergandakan Ini Cara yang ketiga yaitu Kita geser objek Misalkan ini kita hapus saja Ini copy ini masih satu Kita geser objek Kemudian kita klik kanan sambil melepas Klik yang sebelah kiri Seperti ini Sebalik lagi saya ulangi Kita geser Dengan cara klik kiri Geser Sambil menahan klik kiri Kemudian kita klik kanan sambil melepas klik kiri Nah seperti ini Ini adalah cara yang ketiga Cara yang selanjutnya Yaitu Dengan menggunakan menu transformation Dengan menggunakan menu transformation Yang ada pada menu bar objek disini Kita klik saja objeknya Disini ada menu transformation Disini ada menu position Kita klik Transformation Position Kita klik Maka akan tampilan yang seperti ini Menunya transformation Person kemudian disini menu position Kita klik objeknya Kita mau menggandalkan secara Kalau yang cara yang pertama Dan kedua Itu adalah satu per satu Kali ini bisa langsung tiga Bisa langsung empat Caranya kita klik object Kemudian Ini kita gandalkan satu saja Kopinya Disini ada relative position Relative position Ini kita menggandalkan Arah ke kanan Atau ke kiri Atau ke atas Atau ke bawah Kita contoh saja Menggandalkan ke arah Sebelah kiri Nah kiri Kita Kopinya satu Secara beraturan Karena ada jaraknya disini Satu koma Di sini Diga enam Kunci Misalkan kita menggandalkan objek dua Arahnya juga ke diri Ini langsung dua Kemudian Kalau mau menggandalkan objek Lebih dari dua Kita bisa Misalkan Empat Misalkan Arahnya ke bawah Relative position Arahnya ke bawah Kita klik saja Yang kotak kecil disini Relative position Arahnya ke bawah Kemudian menggandalkannya Empat Arahnya empat Satu Tiga empat Ini adalah Cara-cara Menggandalkan objek Kemudian ada Tips lagi Satu lagi Yaitu Menggandalkan objek Eee Dengan cara Titik pusat disini Ini ada lingkaran Titik pusat Kita gandalkan objek Seperti Yang Menggesel Objek Kita Pilih Sebenarnya Suatu Seperti ini Namun Kita sambil Menekan shift Menekan shift Kita klik kanan Sambil melepas shift Lagi Kita Klik Pilih shift Dan Kita Kesel Arah ke dalam Dan kita klik kanan Ini menggandalkan objek Tetapi Ukurannya Akan Lebih Lebih Kecil Dari objek Yang sebelum Ini adalah Cara-cara Menggandalkan objek Pada Corel Draw Semoga video ini Bisa bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih